Intro Baik pada kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan soal berkaitan dengan materi matriks ya Nah disini sudah diketahui suatu matriks A dengan ordo 3x3 seperti ini ya Nah dari matriks A dengan ordo 3x3 ini yang ditanyakan adalah hasil dari A33 ditambahkan dengan A13 ya Baik sebelum kita menentukan hasil akhir dari A33 ditambahkan A13 Maka kita akan menganalisa letak atau letak berdasarkan baris dan kolom Yang pertama untuk yang disini ya untuk baris ini itu kita sebut sebagai baris 1 Secara mendatar ya Terus kemudian untuk mendatar yang kedua ini merupakan baris kedua Dan yang mendatar yang ketiga ini merupakan baris ketiga Kemudian ini secara mendatar kemudian kita akan menyusul secara tegak Maka yang ini kita sebut sebagai kolom 1 Ini kita sebut sebagai kolom 2 dan ini kita sebut sebagai kolom 3 Nah selanjutnya kita akan menentukan elemen matriks dari A33 dan A13 Untuk yang A33 itu merupakan terletak pada baris ketiga dan kolom ketiga Baris yang ketiga yang mana? Baris yang ketiga yang 746 ini dan untuk kolom yang ketiga itu yang 6 Sehingga kita tuliskan bahwa A33 itu nilainya sama dengan 6 Kemudian untuk A13 itu terletak pada baris ke-1 dan kolom ketiga Nah untuk baris yang ke-1 yang mana? Baris yang ke-1 ini urutan yang pertama ini yang paling atas ini Kemudian untuk kolom ketiga berarti yang nilainya 4 Sehingga A13 itu nilainya sama dengan 4 Nah sehingga di sini kita dapat menentukan nilai dari A33 ditambahkan dengan A13 Nilainya adalah 6 ditambahkan dengan 4 6 ditambahkan dengan 4 hasilnya adalah 10 Jadi di sini sudah selesai Terima kasih telah menonton!